Setelah aja nih, ya benar. Terima kasih. Syedara Lun, ST Indonesia telah mengumumkan Nagita Slavina resmi menjabat sebagai CEO ST Indonesia pada Kamis 14 Juli 2022. Istri Raffi Ahmad ini menggantikan posisi Haidar Wurjanti yang sebelumnya memimpin. Dengan kepemimpinan ibu dua anak ini, ia berharap ST Indonesia bisa lebih maju dan menghadirkan produk yang berkualitas. Artis Nagita Slavina kini resmi menjadi CEO ST Indonesia pada Kamis 14 Juli 2022. Kabar Nagita Slavina menjadi CEO ST Indonesia diumumkan oleh PT ST Indonesia Makmur melalui akun Instagram resminya at st.indonesia. Baru sehari menjadi CEO, Nagita langsung membuat heboh para karyawan ST Indonesia. Kehebohan terlihat di tengah-tengah ruang kerja para karyawan. Sejumlah karyawan bersorak kelantaran baru mendapatkan bonus setelah Nagita Slavina menjadi CEO mereka. Rata-rata mereka mendapatkan bonus sekitar 4,7 juta rupiah. Ada pula yang membagikan tangkapan layar nominal 4,2 juta rupiah. Disebutkan uang bonus tersebut sebagai bentuk apresiasi kerja untuk para karyawannya. ST Indonesia merupakan bisnis yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Sudah ada sebanyak 700 gerai yang tersebar di Indonesia seperti diwartakan kompas.com. Wanita yang akrab di Sapa Gigi ini menjadi CEO dan membuat ST Indonesia menyandang status sebagai BUMN. BUMN merupakan sebutan dari badan usaha milik Nagita. Terima kasih.